Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 7A jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya seperti ini pada video sebelumnya mungkin kita sudah pernah memberikan cara bypass Redmi 7A yang mengalami kasus terkunci akun Mi dengan metode disable pada kali ini kita akan coba untuk melakukan cara lain yaitu kita akan coba untuk unlock Redmi 7A yang terkunci akun Mi dengan metode clean cukup menggunakan kabel data saja untuk proses unlocknya kita tetap membutuhkan IDL mode jadi kita perlu pin set untuk melakukan test point agar handphone ini bisa masuk ke IDL mode untuk titik test pointnya adalah dua titik yang aku tunjuk pakai pin set tadi kemudian sekarang kita bisa matikan dulu handphone nya untuk mematikan handphone ini bisa kita lepas soket baterai nya saja kemudian setelah handphone mati kita bisa pasang lagi soket baterai nya karena metode yang kita gunakan untuk test point nanti tanpa menggunakan kabel jadi kita membutuhkan soket baterai terhubung ke mesin hubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali maka nanti handphone otomatis sudah masuk ke IDL mode sekarang kita akan bergabung dengan tampilan komputer dulu untuk kita siapkan file dan toolnya disini untuk toolnya aku menggunakan miracle power tool ini gratis tanpa aktifasi berbayar dan juga tanpa dongle namun untuk menjalankan miracle power tool ini kita membutuhkan koneksi internet yang stabil disini kebetulan komputer yang aku gunakan sudah terhubung ke jaringan internet kemudian setelah miracle power tool nya berjalan kita siapkan juga file untuk unlock akun Mi pada Redmi 7A yang sifatnya clean ini dia untuk file unlock nya kita bisa ekstrak dulu filenya klik kanan kemudian ekstrak disini dan password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua silahkan teman-teman ketik magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai filenya terekstrak kemudian menjadi sebuah folder dan file inilah yang akan kita gunakan untuk unlock akun Mi pada Redmi 7A dengan sifat clean oke selanjutnya kita akan inputkan beberapa file dari bahan atau dari file yang sudah kita ekstrak tadi ke miracle power tool nya disini langsung saja bisa masuk ke menu Qualcomm di pojok kiri atas setelah kita pilih Qualcomm langsung saja kita pilih menu flash pada miracle power tool nya kemudian di bagian bawah ada dua menu yaitu ada menu add program dan add patch kita pilih yang menu add program terlebih dahulu kemudian setelah kita pilih menu add program maka akan muncul jendera open file seperti ini langsung saja kita cari dimana tadi kita mengekstrak file unlock Redmi 7A nya kebetulan tadi aku taruh di desktop kemudian di folder bahan kita telusuri saja kemudian folder unlock microt frp Redmi 7A kita buka dan kita masuk lagi ke folder imax kemudian di dalamnya ada file dengan nama rawprogram0.xml kita pilih file ini kemudian kita klik open sampai muncul pada kolom firmware di miracle power tool dengan dua partisi seperti ini jadi ada partisi google dan juga partisi magelang flasher untuk menu add patch silahkan teman-teman bisa gunakan ataupun tidak bebas jika teman-teman gunakan silahkan pilih menu add patch kemudian pilih file dengan nama patch0.xml oke sekarang kita kembali ke handphonenya dulu disini kita akan melakukan test point pada handphone ini dan kita perlu device manager jadi kita jalankan dulu device manager pada windows kita agar kita dapat mengetahui jika handphone tersebut sudah masuk ke ideal mode kemudian untuk melakukan test point kita tidak perlu menggunakan kabel terlebih dahulu kita lepas sejenak soket baterainya kemudian kita pasang lagi soket baterai terhubung ke mesin hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali ingat pada saat kita menekan tombol power jangan sampai lepas menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kemudian kalau sudah kita tekan tombol powernya kita bisa lepaskan test pointnya kita hubungkan handphone ke komputer dan pastikan sudah harus terbaca pada device manager dan ini dia muncul port com dan LPT pada device manager kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada com sekian untuk angka di belakang com ini tidak harus sama dengan video ini jadi angka di belakang com bisa berapapun angkanya yang penting terbaca sebagai Key Deloader 9008 sekarang bisa kita minimize dulu untuk device managernya kita menuju ke toolnya di bagian bawah toolnya ada menu info kita bisa klik menu ini dan kita tunggu sampai infonya terbaca oleh miracle power tool tersebut kita tunggu sebentar ini dia sudah muncul datanya tinggal kita tunggu saja sampai muncul informasi dari Redmi 7A pada kolom log di miracle power tool ini dia untuk manufakturernya sudah betul Xiaomi Android versinya 10 kemudian untuk device kode atau kode namenya adalah PIN global jadi Redmi 7A kode namenya adalah PIN kemudian yang perlu diketahui lagi mengenai file proc.e.mmc.firehost jadi file tersebut belum kita gunakan karena untuk identify tadi kita menggunakan file proc.e.mmc.firehost otomatis dari toolnya jadi ini dia untuk file programmernya adalah auto programmer dari miracle power tool bagi teman-teman yang ingin menggunakan file proc.e.mmc.firehost sendiri bisa mengganti dari auto menjadi manual kita bisa geser opsi auto programmer di pojok kanan atas toolnya kemudian muncul tampilan firehost programmer di sini di bagian internal database di pojok kiri notifikasinya bisa kita non-aktifkan lalu di bagian bawah notifikasinya ada kolom external programmer kita bisa klik menu select programmer kemudian kita inputkan sendiri file programmer kita dengan masuk ke folder file micloadnya tadi kemudian kita masuk ke folder image dan pilih file dengan nama proc.e.mmc.firehost kalau sudah kita pilih file nya kita klik open saja sampai ter input pada kolom external programmer kemudian kita klik ok lagi selanjutnya kita langsung saja untuk unlock akun Mi nya setelah kita siapkan semua settingannya kita bisa mengunlock akun Mi menggunakan miracle power tool ini dengan settingan tadi kemudian untuk eksekusinya kita klik menu write saja kita tunggu sampai proses unlock akun Mi pada Redmi 7A ini selesai dan ini sifatnya adalah clean yang artinya akun Mi bisa kita gunakan kembali ini dia untuk proses unlock akun Mi nya sudah selesai sekaligus untuk reset FRP jadi selain akun Mi file ini juga sekalian untuk bypass akun Google atau bypass FRP dan sekarang akan kita lihat hasilnya kita lepaskan dulu kabel data dari handphone ini kemudian lepas sejenak soket baterainya sebelum kita menyalakan handphone ini kita bisa lepas sekitar 5 detik soket baterainya kemudian kita pasang lagi dan untuk menyalakan handphonenya tinggal kita tekan dan tahan tombol powernya sampai muncul logo Redmi pada layar handphone ini kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kemudian ini dia ternyata Redmi 7A ini sudah menggunakan MIUI 12.5 tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pada halaman pilih lokasi Anda kita pilih Indonesia tadi bahasa sekalian sudah kita pilih Indonesia kemudian setelah membaca kemudian lewati untuk kartu SIM dan untuk hubung ke jaringan atau konek ke Wi-Fi juga kita lewati dulu kita fokus dulu untuk set up handphone ini sampai ke tampilan menu jika kita lihat sampai di langkah ini belum ada tanda-tanda handphone akan terkunci lagi tidak muncul lagi tampilan terkunci akun MI di layarnya yang artinya proses unlock yang kita lakukan sudah berhasil namun handphone ini belum kita konekkan ke jaringan internet nanti kita akan lihat hasilnya setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet pada proses akhir set upnya disini ada loading memuat aplikasi ini adalah bagian yang paling menjengkelkan ketika melakukan set up pada handphone Xiaomi karena loading memuat aplikasi ini prosesnya sangat lama jadi bagi teman-teman yang tidak betah memegang handphonenya bisa letakkan dulu saja seperti biasa kita percepat loadingnya agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian handphone sudah masuk ke tampilan menu pemulihan item kita pilih nanti saja kemudian handphone ketika sudah masuk ke tampilan menu sekarang tinggal kita cek saja kita bisa hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet apakah setelah kita hubungkan handphone ke jaringan internet akan kembali terkunci atau tidak untuk akun Mi nya kita coba untuk hubungkan handphone ini ke jaringan internet menggunakan wifi jadi kita aktifkan dulu wifi nya bagi teman-teman yang tidak ada wifi bisa menggunakan kartu data seluler atau hotspot tethering oke sekarang kita akan cek ya ini handphone sudah terhubung ke jaringan internet kita masuk ke menu setelan kemudian masuk ke bagian akun Mi dan kita akan lihat apakah handphone terkunci lagi atau tidak sekarang bisa kita lihat hasilnya handphone ini sudah clean akun Mi nya dan fitur akun Mi bisa kita gunakan lagi berbeda dengan video sebelumnya untuk bypass akun Mi pada Redmi 7A dengan sifat disable sekarang Redmi 7A ini sudah clean akun Mi bisa kita gunakan lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati